Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Cindy Atopiani, hostnya Get Beauty yang udah lama gak ngehost Jadi hari ini aku akan berbincang sedikit bersama Dr. Gregory Budiman, pakar kecantikan Get Beauty Apa sih yang akan kita bahas? Kita akan membahas seputar infus atau suntik vitamin Siang sekarang ini lagi rame banget nih diomongin sama temen-temennya kan Jadi jangan kemana-mana, tonton terus sampai habis ya Halo dok Iya Cindy Sehat ya dok Iya Cindy Oke dok, jadi hari ini aku ada beberapa pertanyaan yang akan aku tanyakan ke dokter nih Yang pertama, suntik atau infus vitamin baik untuk whitening, anti-aging, dan imun booster Sekarang banyak dilakukan di klinik-klinik maupun rumah sakit Kenapa sih dokter Greg selalu menentang suntik atau infus vitamin Dan apa nih alasannya dok? Jadi semua produk suntik putih atau infus whitening dan anti-aging tidak ada yang legal Tidak ada yang disetujui oleh FDA, EMA maupun BPOM Pabriknya juga tidak ada yang lebih baik untuk menentangkan kemungkinan ada kandungan zat berbahaya dan tidak halal Menyuntikkan zat melalui intravena adalah berbahaya dan hanya diindikasikan untuk pasien kritis yang lemah, sakit berat, tidak dapat makan dan minum Jadi secara ilmu ke dokteran, pasien sehat tidak boleh diberikan vitamin melalui jalur intravena Kecuali bila memang tidak dapat diberikan secara oral atau diminum Risiko suntikan intravena adalah kematian karena syok anafilaktik, syok neurogenik, bisa emboli juga Jadi kita harus mempertimbangkan antara faktor manfaat dan faktor risiko Oke sekarang kita lanjut pertanyaan yang kedua ya dok Ada yang bilang suntik atau infus itu adalah perkembangan ilmu kedokteran terbaru Apakah dokter tidak mengupdate pengetahuan tentang anti-aging ini? Ya, saya selalu mengikuti perkembangan terbaru ilmu kedokteran Jadi ilmu anti-aging dan stem cell memang berkembang pesat terutama pada tahap laboratorium atau pre-klinik Penerapannya pada manusia baru dilakukan di rumah sakit pendidikan dan rumah sakit riset Yang ditunjuk oleh kementerian kesehatan Jadi belum bisa dikomersialisasikan Dan setahu saya penerapan terapi stem cell itu ada indikasinya Yaitu pada penyakit degeneratif Ini pun tidak bisa sembarangan Ada algoritmanya sesuai dengan protab keilmuan masing-masing Jadi nggak bisa seenaknya diberikan kepada orang yang sehat Kalau misalnya saya mau dong suntik stem cell gitu Tidak bisa Baik dok Oke kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dok Kalau memang suntik atau infus vitamin berbahaya Kenapa artis-artis juga banyak nih dok yang melakukan? Nah itulah Cindy Kita melihat aspek bisnis di bidang kesehatan sangat menggiurkan Trend kesehatan preventif dan promotif memang baik Tapi kita harus pilah-pilah mana yang benar-benar bermanfaat Mana yang tidak Kalau sudah main suntik-suntikan melalui jalur intravena itu sudah menyalahi aturan Karena pada orang sehat tidak diperbolehkan sembarangan infus Atau suntik intravena tanpa indikasi yang tepat Jadi sepertinya misalnya mau tahan terhadap wabah covid Silahkan suntik imun booster Itu ngawur Nonsense Itu salah kaprah dan merupakan tindakan yang berbahaya Oke jadi seperti itu ya dok ya Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang terakhir ya dok Kenapa produk-produk suntik pemutih tetap bisa dijual di masyarakat Padahal kata dokter itu ilegal Produk suntik anti-aging, suntik whitening Yang katanya isinya stem cell, placenta dan lain-lain itu semua bohong Omong kosong ya Tidak mungkin stem cell bisa bertahan hidup di suhu ruangan Yang dijual dipaketin ya dijual beli seperti itu Semua produk itu tidak legal Pabriknya juga tidak jelas Mengapa bisa beredar? Sebenarnya banyak razia Razia termasuk klinik kecantikan yang besar Itu juga razianya sama Dan barang buktinya adalah suntikan-suntikan ilegal Itu yang bandel karena bisnis Dulu saya juga mainan suntik putih Mereka jualan di seminar-seminar dokter kulit loh Seminar resmi Tapi itu jualan sampingan tidak resmi Jadi misalnya distributor PT ini Salesnya itu ada yang nakal Dia cari tambahan melalui jualan suntik-suntikan yang ilegal Ada supplier saya yang ketangkap juga sama polisi HPnya disita Ada yang situsnya ditutup Tapi kemudian dia buka lagi ganti nama Pakai nama lain Seperti itu Nah jadi seperti main kucing-kucingan Jadi lihat aja sekarang Di internet, di medsos Mereka tidak takut lagi jualan suntik-suntik putih Mereka udah Bahkan yang bukan dokter sekalipun Menawarkan jasa suntik putih Perawat, bidan Bahkan yang tenaga non-medis juga Melakukan hal itu Untuk cari duit tentunya Mengapa? Karena demandnya banyak Banyak yang mau suntik putih itu Nanti tinggal main kucing-kucingan aja sama aparat Begitu kira-kira Oke dokter Terima kasih jawabannya Sangat memuaskan Dan semoga teman-teman kita Juga ikut teredukasi ya dok Iya Cindy Dan pastinya juga teman-teman yang nonton Jangan lupa untuk share Supaya teman-teman kalian juga tahu Jadi kalian gak tahu sendirian Terima kasih sekali lagi Dan jangan lupa Tonton terus video kita selanjutnya Dadah Dadah